Intro Warga Kota Bekasi Kita memasukin pertanyaan kedua Seputar antisipasi banjir ya Hari-hari ini sudah mulai ada hujan Dan kira-kira menjelang akhir tahun yang biasanya banjir Bagaimana kesiapan kita? Bapak RE akan memberikan jawaban Untuk pertanyaan dari warga Bekasi Dalam hal ini adalah Ibu Daryati Dari Bekasi Selatan seputar antisipasi banjir Abang RE Seperti biasa menjelang musim penghujan Ada mulai beberapa wilayah warga yang sedikit gelisah Tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi peluang banjir Di akhir tahun atau awal tahun 2022 Di daerah Katolik Setiwa ini di Indonesia kan hanya ada dua musim Musim hujan dengan musim panas Musim panas kita tidak terlalu terkendala atau terdantar Nah musim hujan Jadi antisipasinya jangan antisipasi banjir Antisipasi musim hujan Kita tahu kota Bekasi ini konturnya hanya 30 meter di atas permukaan laut Dan spesifikasinya dia pemanfaatan ruangnya sudah sangat full Nah dulu ini di kota Bekasi ini atau Bekasi pada saat itu adalah Terdiri dari rawa-rawa, sawah, terus tegalan Tegalan itu agak tinggi ya Tegalan terus ada bukit kebun karet Nah saat dijadikan penyangga tahun 80-an Ini juga berdampak kan terhadap kontur Makanya sekarang saya bagi dua Ada persoalan yang mengakibatkan banjir karena hujan Itu melalui das Nah kalau das ini tidak melulu dari kota Bekasi Tapi dari hulunya Kita ambil ada dua sungai Yang hulunya keluar dari kota Bekasi Yang pertama adalah Kali Bekasi Ke hulunya Kali Cilengsi Ke atasnya ke Sukamakmur Terus sampai dengan ke puncak Ya ke puncak lah dia turun ke sini Yang kedua Kali Cikeas Kali Cikeas itu melintasi Cimanggis, Depok Terus Citerap sampai ke Bukit Sentul Nah dua sungai ini bertemu di pondok gede Pondok gede Permai di perumahan yang sering banjir itu Langsung ke Kali Bekasi Yang kedua ada yang topografi elevasi Tadi akibat dari pembangunan yang dulu Dengan pembangunan yang sekarang tentu terjadi perbedaan Pel banjir perbedaannya Nah pel banjir inilah yang terus menerus Pemanfaatan ruang karena kebutuhan Kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan tempat berekspresi dan beraktifitas Sehingga ini memperkecil ruang catchment Tangkapan air Bahkan banyak sungai-sungai diperkecil oleh warga Diambil badannya Jaringan-jaringan sepadannya diambil Sehingga mempersempit Sedangkan polumu air saat curah hujan tinggi Tidak berkurang Tapi luasannya ini berkurang Maka yang timbul kan nanti polumu Saat polumu lebih besar daripada catchment Ya terjadi banjir Nah itu hanya bisa dihindari Dengan pemerintah kota berkomitmen terhadap penyediaan embung Folder, long storage Nah ini sangat mahal biayanya Saya 3-4 tahun yang lalu pernah datang ke Bojonegoro Karena dia juga sama konturnya dengan kita Di sana dicanangkan seribu embung Kita udah mulai berjalan Seperti di Rawalumbu Kita udah ada folder penghasinan Di Bekasi Timur sudah ada folder di Perumnas Tiga Bekasi Selatan, Galaksi Terus sekarang kita juga lagi melakukan penataan Sipon BSK Untuk keluar ke Kali Bekasi Terus di Bekasi Utara Terus di Medan Satria Di Jakas Sampurna Jakas Sampurna itu ada Pajar Polder Pajar Di Pondok Gede juga Jadi sudah mulai Sudah mulai perkecamatan itu Tapi tentunya kalau yang di Jatuh Sampurna sana Karena dia lebih tinggi daripada daerah-daerah kecamatan yang ada di elevasinya Sehingga fokus utama adalah Ya tadi Timur, Rawalumbu, Selatan Jati Asih Jati Asih ada berapa Di samping Kali Bekasi memang ada sungai-sungai kecil Seperti Kali Buaran Kali Cakung yang melintasi Kota Bintang Kali Cakung Terus juga Ada Kali Sunter Perbatasan Manu Gede dengan Kali Sunter Kalau tidak salah ada tujuh itu Kali-kali yang kecil-kecil Ini yang tentunya berdampak karena tadi Luasannya itu diambil Sepadannya untuk memperluas Dapur Bahkan Ada pos-pos keamanan Nah ini yang Sekarang kita sudah punya Perwa garis padan sungai Garis padan bangunan Mau gak mau memang secara bertahap untuk ditertipkan Untuk kegiatan warga sendiri Pak? Di lingkungan Untuk Pembersihan itu Sebab besar Kita sudah dari dua bulan yang lalu Antisipasi itu Dengan menurunkan Beko-beko kecil Pengerukan Termasuk juga tim-tim pematusan Sudah dua-tiga bulan yang lalu Makanya Saya gak nyebut Ini Antisipasi banjir Tapi antisipasi Musimudan Siap-siap Ya Musimudan mulai Peran warga juga Peran warga Terus kita bangun Kita bangkitkan Karena Kita kan serba terbatas Tapi kalau sama-sama nih Guyup ya Bagaimana kita menyelesaikan Persoalan-persoalan lingkungan Persoalan yang ada ini Insya Allah sebenarnya Semua bisa tertangani Siap-siap Ya Sobat BK Penjelasan dari Bapak RIS Sangat gamblang Bagaimana kita Mengantensipasi Musim hujan Musim hujan adalah Sesuatu yang Harus kita lalui Karena kita punya dua musim Panas dan hujan Dan peran warga Untuk mengantensipasi Musim hujan Juga diperlukan Warga Bekasi Ini akan Mendapatkan jawaban-jawaban Dari semua pertanyaan Yang bisa diajukan Di laman-laman kita Ya Nanti kita bekerjasama dengan Pemkot Dan juga seluruh jaringan Tribun Warta Kota Network Untuk menampung Pertanyaan-pertanyaan Dari warga Bekasi Dalam komunikasi ini Apalagi sampai Disampaikan dalam rutinitas Waktu yang ada Warga masyarakat Minimal yang mendapatkan Penjelasan Mendapatkan Preventif terhadap Sebuah kejadian-kejadian Karena kita sudah Melakukan antisipasi Jadi Persoalan banjir itu Juga Harus Disiapkan Diantisipasinya Pada saat Musim hujan Nah musim hujan itu Kita tahu Di bulan-bulan yang sudah Ada berbernya itu September, Oktober, November, Desember Itu sudah pasti Masa tingginya Nah saat itulah Kita sudah siap Dengan segala keadaan Kondisi darurat BPBD Untuk melakukan Antisipasi terhadap Bagaimana Menyelesaikan Belum Belum selesai Tapi Mengurangi Dari persoalan musim hujan ini Pasti Warga Bekasi Bisa mengirimkan Pertanyaan tentang Apapun menyangkut Kehidupan kita Di Kota Bekasi Melalui alamat-lamat Yang kita sertakan Di dalam Seluruh platform Baik melalui Platform Pemkot Maupun Jaringan Warta Kota Nekdek Dan terutama Tribun Bekasi Saya menunggu Kami menunggu Pertanyaan dari Warga Bekasi Melalui Rubrik RE Menjawab Sukses untuk Kota Bekasi Warga Bekasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share plus of your friend Jangan lupa like, share and subscribe ya Jangan lupa like, share and subscribe ya Terima kasih.